...cara tolong tangkap manusia-manusia berhati iblis itu. Sejumlah isu miring menerpa Rizky Pilar di tengah kasus KDRT yang dilaporkan sang istri Lesti Kecora. Selain dituduh berselingkuh, Rizky Pilar juga disukat menjualin asmara dengan waria. Atas beredarnya isu tersebut, pihak keluarga Pilar akhirnya buka suara. Ayah angkat Pilar, Izar Wilendra, mengatakan bahwa isu-isu tersebut tidak benar. Izar tahu betul karakter dan sifat Pilar karena sudah menemaninya sejak tahun 2013. Menurutnya, Pilar tak pernah melakukan tindakan yang macam-macam dan hanya fokus berkarya. Dikutip dari wartakotalef.com, Izar menyebut kabar miring yang ditujukan pada sang anak tidak jelas sumbernya. Ia menyebutkan akibat kabar miring tersebut, Pilar semakin sedih karena terus dihujat. Jika hal ini terus berlanjut, keluarga Rizky Pilar mengancam akan melaporkan pihak yang menyebar fitnah ke polisi. Lebih lanjut, Izar mengungkapkan bahwa Rizky Pilar saat ini sedang menenangkan diri di sebuah tempat. Ia tak menyebutkan di mana keberadaan suami Lesti Kejora itu. Namun yang pasti, Pilar disebut sedang mendalami ilmu agama. Izar Wilendra menilai seharusnya permasalahan Rizky Pilar dan Lesti Kejora tidak sebesar ini. Namun, ia tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dampingi gimana caranya orang bisa simpanan tante-tante? Ayo siapa tante mana yang merasa pernah melihara Bilar muncul? Bilar berhubungan dengan waria. Hebat banget. Di dunia entertainment teman segala macam. Adik-adik wartawan kan pasti tahu kan dunia entertainment semua kita temenin. Semua teman kita. Nah, jangan pula bila berteman dengan A, dengan B, dengan B, lalu muncul gosip-gosip. Yang seolah-olah ingat kita akan cari orang-orang seperti itu. Hukum akan berbicara terlepas dari masalah rumah tangga. Leslar. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!